Saat berbuka, biasanya ada makanan atau minuman khas buka puasa yang terhidang di meja makan. Contohnya saja kolak pisang atau es belewah. Nah, berbagai negara ini juga punya menu khas buka puasa loh. Namun tentu saja bukan kolak pisang seperti yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, menu buka puasa mereka juga gak kalah lezat dan nikmat. Wah, apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Frika, Timur Tengah Frika adalah hidangan yang cukup populer di negara-negara Timur Tengah. Seperti Mesir, Tunisia, Palestina, Suria, Jordania, dan Al-Jazeera. Frika adalah makanan yang terbuat dari gandum durung. Tentunya setiap negara punya versi yang berbeda dalam menyajikannya. Biasanya, makanan ini dilengkapi dengan daging merpati, domba, tomat, ayam, dan juga sup. Bubur Lambuk, Malaysia Bubur lambuk adalah bubur kanji dari Malaysia. Bubur yang sering dimasak dalam jumlah banyak untuk berbuka puasa selama Ramadan ini terdiri dari berbagai rempah-rempah. Turki dan berbagai jenis semur dan keju. Gulak juga merupakan salah satu makanan andalan untuk berbuka puasa di Turki. Makanan ini adalah makanan manis yang terbuat dari susu, tepung jagung, air mawar, dan diberi biji kenari, biji delima, dan pistachio. Kousa Mahsi Di Mesir, makanan ini merupakan makanan khas untuk berbuka puasa. Dibuat dari beras dan daging. Makanan ini cukup punya daya tarik tersendiri saat bulan Ramadan. Hidangan ini juga cukup populer di banyak negara di Timur Tengah dan Balkan. Samosa Samosa adalah semacam pastel yang diberisi daging goreng atau panggang. Gak jauh beda sama di Indonesia. Di negara-negara lain seperti Somalia, Ethiopia, dan Yaman, samosa juga biasa disajikan dengan isi daging. Namun di negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, samosa justru biasa disajikan dengan berisi sayuran, kacang polong, kacang pinus, kentang, dan lentil. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye. Bye. Bye.